Pagi itu Riam yang berparas cantik berjalan menelusuri keramaian pasar Di tengah riuh pedagang dan pembeli, ia tanpa sengaja berpapasan dengan taep Seorang fotografer muda yang kebetulan sedang berkunjung ke kampung halamannya Untuk menemui sang ayah yang telah lama tak dilihatnya Ketika Riam pulang menuju rumah, sebuah kejadian tak terduga terjadi Taep dengan refleks yang cepat berhasil menangkap tangan Riam yang nyaris saja terpleset dan jatuh ke laut Di sisi lain, seorang pria yang telah berumur mengarungi samudera hidup sebagai kapten yang ulung Perjalanan yang tak terhitung telah mengasahnya menjadi nakoda yang penuh wibawa dan dihormati Pada suatu hari ketika kapalnya bersandar di pelabuhan kampung halamannya Sebuah kebetulan yang mengejutkan terjadi Riam dan taep tanpa diduga berdiri di depan matanya Kapten itu terpaku hatinya berdebar saat ia mengenali taep Sang pemuda tampan sebagai putra yang telah lama hilang dari pelukannya Namun dibalik pertemuan yang mengharukan itu Taep merasa ada pilu saat ia menyadari bahwa Riam ternyata adalah ibu tirinya Mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan Suasana hening sesekali terisi oleh percakapan ringan Taep berbagi kisah-kisah dari perjalanannya sebagai fotografer Sambil sesekali tersenyum pada Riam Angin malam yang sejuk dari laut membuat sang kapten meminta Riam untuk mengambilkan selimut bagi taep Dengan tangan yang lembut Riam tidak hanya memberikan selimut itu Tapi juga dengan telaten menata tempat tidur taep Saat itulah taep melihat pesona yang terpancar dari mata Riam Pada suatu hari mata taep tertarik pada sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit Rasa penasaran mendorongnya untuk melirik ke dalam Meski hatinya berdebar khawatir ketahuan oleh sang kapten Tak lama kemudian Riam tampak sedang asik berbelanja di pasar bersama teman-temannya Seolah takdir berpihak padanya taep pun berada di tempat yang sama Riam dengan kesit mencari alasan untuk mendekati taep Berharap dapat berbincang dengannya Namun di tengah-tengah hasrat di antara mereka Keduanya tersadar akan realitas hubungan mereka sebagai ibu dan anak diri Sebagai ibu yang menuh tanggung jawab Riam dengan penuh perhatian menjahitkan sebuah baju baru untuk taep Tanpa ia sadari tindakan ini justru membuat taep semakin memikirkan Riam Wajah anggun Riam terus membayang di benaknya Terutama saat malam tiba Taep merasa sulit tidur karena tak bisa menghilangkan bayangan Riam dari pikirannya Ditambah dengan suara riuh dari kamar sebelah semakin mengganggu Ternyata ayah dan ibu tirinya sedang bermain futsal Dan suara mereka membuat taep semakin bingung dengan perasaannya Kebisingan itu hanya menambah kerumitan dalam hatinya Membuatnya merenung lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Riam Pada hari berikutnya Riam dan taep menghabiskan waktu bersama di tepi pantai Menikmati pemandangan yang memokau sambil mengabadikan kenangan dengan kamera Namun tanpa diduga langit yang tadinya cerah berubah mendung dan hujan pun turun dengan tiba-tiba Sehingga mereka berdua kehujanan dan basah kuyuk Setelah hujan berhenti mereka segera mengeringkan diri Saat itulah secara tidak sengaja Taep melihat luka-luka lebam di lengan Riam yang selama ini tersembunyi Dengan rasa ingin tahu yang mengebu Taep menanyakan asal-usul luka tersebut kepada Riam Namun Riam hanya bisa terdiam Air matanya mengalir Meninggalkan taep dalam keheningan dan kesedihan Kesokan harinya Kapten menyarankan taep untuk memikirkan karir sebagai nelayan Karena menganggapnya sebagai lambang keperkasaan Di malam yang sama mereka berdua memilih untuk menjelajahi lautan Namun tak disangka cuaca berubah menjadi gelap dan ganas Ombak besar menyebabkan jangkar kapal mereka tersangkut di celah-celah karang Dengan keberanian taep segera terjun untuk melepaskan tali jangkar yang terjebak Berkat tindakan yang cepat Tidak lama kemudian Mereka semua dapat bernapas lega Karena berhasil lolos dari bahaya Namun saat taep kembali ke atas kapal Ada seseorang yang tampaknya kurang senang dengan keberhasilannya Taep merasa dihina dan suasana tegang mulai terasa Hingga hampir saja berujung pada pertengkaran Pada malam yang meriah Seluruh warga desa berkumpul untuk merayakan festival tahunan Riam dengan wajah yang indah menjadi pusat perhatian Di sisi lain Taep mengenakan pakaian yang telah dijahit oleh Riam Membuatnya tersenyum lebar melihat taep menganggai karyanya Keduanya lantas berdansa dengan gembira Seolah tak ada yang bisa memisahkan mereka Namun mata-mata penasaran mulai mengawasi Mencurigai kedekatan yang mereka tunjukkan Di tengah kemeriahan Taep dan Riam memilih untuk menyepih Mencari kedamaian di tempat tersembunyi Di sana Riam berbagi kisah tentang tradisi dan asal-usul festival desa Namun dengan hati yang berat Riam harus segera pergi meninggalkan Taep Takut jika kebersamaan mereka Menimbulkan gosip dan menarik perhatian Yang tidak diharapkan dari kapten dan warga desa lainnya Kesokan paginya Riam dan Taep Memulai petualan mereka menuju sebuah telaga yang mempesona Mereka mengarungi air biru dengan perahu kecil Dan selama perjalanan Riam berbagi kisah heroik kapten yang telah menyelamatkan nyawanya Dengan rasa berhutang budi Riam pun menerima lamaran kapten Meski hatinya belum sepenuhnya yakin Tanpa mereka sadari Mereka pun sampai di lokasi Lalu dengan segera mereka berdua terjun dan berenang bersama Setelah puas berenang Mereka beralih mengelar pertandingan futsal Karena suasana dan tempat sangat mendukung Saat itu Taep dengan lincahnya menembus pertahanan Riam Dan berhasil mencetak gol Malam harinya kapten mengajak Riam untuk bermain futsal lagi Namun Riam yang masih lelah dari permainan siang itu bersama Taep Memilih untuk menolak dan beristirahat Pagi itu suasana rumah yang biasanya hangat berubah menjadi dingin Akibat perilaku kasar kapten terhadap Riam Riam yang merasa terintimidasi mencari ketenangan hati di pasar Namun takdir membawanya bertemu dengan Taep di lorong pasar yang sempit Mereka berdua sepakat untuk kembali mengadu sekil Dengan bermain futsal di tengah lorong Malam itu kapten menyatakan keinginannya Untuk menjelajahi lautan selama 3 hari mendatang Dan mengajak Taep untuk ikut bersamanya Namun Taep menolak dengan alasan lebih memilih untuk menghabiskan waktu memotret keindahan di sekitar kediaman mereka Meski tanpa Taep, kapten tetap berangkat berlayar Dengan perginya sang kapten, ikatan antara Riam dan Taep semakin erat Mereka sering terlibat dalam pertandingan futsal, sebuah aktivitas yang paling menyenangkan Riam bahkan mengajak Taep ke goa tempat kenangan pertama mereka bermain futsal bersama Dan mereka bermain lagi di sana Namun ketika kapten kembali, dia memasuki kamar Taep dan menemukan deretan foto Riam Amarahnya memuncak dan dia memutuskan untuk mengusir Taep dari rumahnya Kesokan harinya, Taep tampak bersiap untuk pergi Hatinya berat karena harus berpisah dengan wanita yang dia cintai Sementara di sebuah bukit, Riam menemukan jejak untung rokok yang ditinggalkan kapten Membuatnya menyadari bahwa kepergian kapten yang katanya untuk berlayar Hanyalah sebuah kedok Ternyata dia ingin mengintip pertandingan futsal antara Riam dan Taep Dengan pemikiran ini, Riam bergegas ke pasar berharap bertemu dengan Taep Namun ketika kapten menanyakan tujuannya dengan nada curiga Riam beralasan ingin membeli bahan makanan Di pasar, Riam merasa kecewa tidak menemukan Taep Dan memutuskan untuk pergi ke goa Di sana, sambil menitikan air mata, dia menunggu Taep Sementara itu Taep yang juga merindukan Riam kembali ke goa Mereka berdua bertemu dan melanjutkan permainan futsal Menikmati setiap detik kebersamaan Namun ketika permainan berakhir dan mereka bersiap untuk pulang Kapten muncul dengan senjata di tangan Situasi mendadak menjadi tegang Dan Riam serta Taep harus menghadapi kenyataan pahit Ketika mereka disingkirkan oleh kapten untuk selamanya Lalu film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!